Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah Kita masuk ke dalam segmen yang digemari oleh seluruh pemirsa di rumah Yuk, ngaji yuk, ayo Intro Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbi syarahli sadari wa yassirli amri wahlu uqadatan min lisani yafqahu qawli Masya Allah Kita mengisi weekend kita yang masih di rumah Yang masih PPKM Yang masih beribadah di dalam rumahnya Karena kata Allah dalam Al-Quran Di dalam rumah mereka, mereka menghidupkan rumah mereka Dengan bertasbih, dengan mengingat Allah Dan berzikir selalu ada Allah bersamanya Salah satu cara mengingat Allah yang terbaik adalah Mengbuka kembali Al-Quran Dan mengulang-ulang kembali perkataan Allah SWT Niatkan hari ini kita belajar Dan kita sudah masuk di surah Al-Hujurat Sambungan hari Sabtu kemarin Jadi harus ikut continue nih Dari Sabtu, Minggu, Minggu depan lagi Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad Karena bacaannya insya Allah bersambung Surah Al-Hujurat Ayat 15 Dimulai dengan kalimat Jadi silahkan dibuka Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 15 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim In-nema المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Tempo seperti ini biasanya digunakan untuk jadi imam Lebih lambat lagi biasanya kita gunakan dalam rangka belajar Al-Quran Nah hari ini seperti biasa ada jamaah yang sudah hadir di masjid Untuk mewakili jamaah yang ada di rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Masya Allah Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Namanya siapa bunda? Saya Norma Yunita Ibu siapa panggilannya? Norma Ibu Alma? Norma Ibu Norma? Ya Subhanallah dari mana? Dari kemanggisan Pak Ustadz Dari kemanggisan ya? Ya Masya Allah tabarakallah Sehari-hari ngapain Ibu Norma? Sehari-hari ngurus anak Pak Ustadz Ngurus anak gitu ya Jadi sambil ngurus anak biasanya nonton CHI gitu ya Di TV ya Tapi Alhamdulillah hari ini berkesempatan langsung hadir ke sini Tanpa bermaksud menggurui kita sama-sama belajar insya Allah Belum tentu Syam lebih benar daripada bunda Cuman kita sama-sama belajar supaya Jamaah yang di rumah mungkin ada yang masih dasar Ada yang baru mengenal huruf Insya Allah tidak ada bedanya di mata Allah Kalau kita ikhlas ya Ingin meningkatkan ketakuan kita Dan kedekatan kita dengan Allah Silahkan bunda dibuka Surah Al-Hujurat Ayat 15 A'udzubillah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya salah Boleh berhenti warasuli Innamal mu'minuna allazina amanu billahi warasuli Iya boleh langsung Wa rusulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Iya Ula'ikahu musadikun Iya jadi kalau ada ayat yang panjang Lalu kita walk off di tengah-tengah Ada kata summa Summa itu artinya kemudian Summa itu artinya kemudian Summa Jadi kalau misalnya ibu mau langsung di summa pun gak apa-apa Karena dia sudah membahas kelanjutan daripada kalimatnya Kalau dari segi terjemahan Innamal mu'minuna allazina amanu billahi warasuli Kalau emang gak sampai Tapi kalau mau bagus berhenti diartabu Innamal mu'minuna allazina amanu billahi warasulihi thumma lam yartabu Baru ulang Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Ula'ikahu musadikun Masya Allah nih bacaan bunda Bunda pakai nagam jiharka Nagam yang susah Susah karena biasanya kalau Al-Quran itu kita pakai nada-nada Arab Arabian Kalau jiharka itu lebih dikenal di luar Arab Nadanya Jadi tidak terbiasa orang dengan bacaan Al-Quran dengan nada jiharka Jadi kalau ada orang bisa ngaji bacaan jiharka itu Masya Allah ya Jadi silahkan bunda Tadi bacaannya juga sudah bagus Kita lanjut ke ayat 16 Silahkan bunda Ustaz saya biasa baca Kenapa bunda kecil lah tulisannya Bukan mushafnya yang berbeda Saya biasa pakai yang Usmani Iya Jadi kalau ada ini mushafnya berbeda Tulisannya berbeda Agak lebih tebal hurufnya ya bunda ya Iya Ustaz Coba kalau lihat disini bisa Jauh Lebih kejauhan lagi ya Sama ya Qul atu'allimun allaha bidinikum Coba bisa gak Qul atu'allimun allaha bidinikum Qul atu'allimun allaha bidinikum Iya Masya Allah Boleh lanjut Wallahu ya'lamu ma'fis samawati wa ma'fil ardu Iya Wallahu bi kulli shay'in alim Iya Udah disetting kayak gini bunda Jadi agak susah Kalau misalnya dibaca dari layar Nah subhanallah Jadi memang baca Quran itu tergantung kebiasaan juga Saya dipondok dulu untuk ngafal Quran Emang gak boleh ganti-ganti Quran Ya memang kita gak boleh ganti Quran Selalu pakai yang menara kudus Ya kita pakai menara kudus Kalau sekarang sudah banyak Tapi kalau yang cetakan ini Agak lebih nempel gitu hurufnya ya bunda ya Jadi agak susah dibaca Boleh diulang sekali lagi Qul atu'allimun allaha bidinikum Sedikit-sedikit aja Qul atu'allimun allaha bidinikum Iya silahkan jamaah di rumah dilihat Kalau ada lafzul jalalah Allah Iya Sebelumnya adalah fathah Tu'allimun Berarti Allahnya tebal Qul atu'allimun allaha Nallaha Iya Ini sering berpermasalahkan juga nih Orang bilang kalau tulis latin tuh Allah pakai O Pakai huruf O Atau pakai huruf A Allah Nah walaupun tulisnya pakai A Allah Tapi bacanya tetap Allah Ya gak usah kita tulis juga pakai Allah Huruf O disini ya Pakai A saja Sesuai dengan abjad Indonesia Karena semua juga orang yakin Bacaannya Allah Walaupun tulisannya Allah Ya Sama dengan insya Allah Masya Allah Masya Allah itu pakai Y Ustadz insya Allah itu pakai S-Y Atau S-H Nah tergantung Kalau Inggris Orang Barat tulisnya pakai H Kalau orang Indonesia pakai Y Nah jadi itu aja perbedaannya Jadi gak masalah-masalah penulis Penulisan Ya disesuaikan saja Sama yang ada di kamus Kamus bahasa Indonesia Lanjut bunda Wallahu Wallahu Bikulli syai'in alim Sebelumnya bunda Wallahu 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 Ya'lamu Ma Fi Samawati Wama Fi L'arru Iya Wallahu Bikulli shi'in Alim Iya silahkan jamaah di rumah diperhatikan Kalau ada tanuin Wallahu Bikulli Say'in In Ketengu Da'in A'in Itu tidak berdengung Jelas dia Jangan Gak boleh Jadi gak berdengar Jelas Bang Ali Kul atu'allimuna Kul atu'allimuna Allah bi dhinikum Munah Munya panjang Kul atu'allimuna Kenapa mu panjang Karena setelah mim ada waw sukun Ada alif Munah Kul atu'allimuna Allah bi dhinikum Masya Allah Terus Masya Allah Jadi lagu Jiharka ini emang Emang enak gitu dengarnya Jadi kalau ada Al-Fatihah Pakai lagu Jiharka itu enak Bismillahirrahmanirrahim Kalau istilah pemusik Biasanya nada ini nada mayor Bang Ali Bukan minor Karena biasanya kalau Nada Al-Quran itu kan minor ya Kalau ini pakai mayor Kalau biasa ini Kalau juz'amma juga ngajarin anak-anak ya nak gitu Diikutin sama anaknya Silahkan bunda lanjut Ayat berapa sekarang bunda Ayat 17 Ayat 17 Coba cari salahnya di mana Tasdiatnya kurang ya Bukan Oh itu Di lamnya Kalau ada huruf la La itu bentuknya begini Ya La bentuknya satu begini Ada lam alif namanya Kalau itu lam alif Kalau lam alif Maka dia dua Dua harokat Sama tulisan dengan islam Islamakum Itu lamnya dua harokat Coba lihat Kula dua harokat Alayya islamakum Dua harokat Fadl Ulla tamunnu alayya islamakum Balillahi yamunnu alaykum an hadakum lil imani inkuntum sadiqin Diulang bunda Balillahu Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani inkuntum sadiqin Iya Kaedahnya Kalau mim sukun itu tidak berdengung Apalagi ketemu dengan lam Kecuali dia ketemu dengan ba Dan ketemu dengan mim Baru dia idegom Iya misalnya An hadakum min Baru dia berdengung Tapi ini ketemu dengan lam An hadakum li An hadakum li Jangan An hadakum lil imani Nggak boleh Jadi An hadakum lil imani inkuntum sadiqin Coba bang Ali Dari awal ayat Ayat 17 Yamunnu alayka an aslamu Iya Jangan terpanjang An aslamu An aslamu Iya Kul la tamunnu alayya islamakum Iya Balillahu yamunnu alaykum an hadakum ilil imani inkuntum sadiqin Masya Allah Lanjut bunda Satu ayat lagi Inna Allah Ya'alam Ghaib As-sama Wati Wal-art Nah kalau mau variasi Seperti itu Kalau naik Daji Harkay itu bisa Naik nadanya Ya In Kalau normal begini Inna Allah Ya'alam Ghaib As-sama Wati Wal-art Datar Kalau naik Inna Allah Ya'alam Ghaib As-sama Wati Wal-art Baru lanjut Wallahu Basir Bima Ta'amalun Nah Bunda suaranya bagus Makanya saya kasih yang seperti itu Jadi tergantung ya Kalau tergantung pasien yang datang kesini Kalau pasiennya udah pro Bagus Kita tambahin lagi insya Allah Silahkan bunda Inna Allah Inna Allah Ya'alam Ghaib As-sama Wati Wal-art Iya Wallahu Basir Bima Ta'amalun Masya Allah Karena ini akhir ayat Maka kalau turun Wallahu Basir Bima Ta'amalun Jadi kuncinya nagom itu Ada Naik Datar Turun Contoh kita pakai jiharka ya Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Naik Turun lagi Malik Nas Naik Naik lagi Min Semoga menjadi amal jariah Pahala jariah Dan untuk jamaah yang ada di rumah Jangan menyerah Untuk selalu belajar Al-Quran Insya Allah Anggap saja kita berjihad Ya Setiap kurufnya adalah Tetesan Tetesan Keringat kita ketika baca Al-Quran Dinilai oleh Allah SWT Kita bertemu lagi insya Allah Di ngaji Selanjutnya Allahu marhamna bil-Quran Allahu marhamna bil-Quran Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia